Anak sekolah ya Yes, semangat nih ibu-ibu ya Dan pastinya ini dia insert pagi bersama dengan saya Maria Christy Saya Adri Dano Dan berita berikutnya nih, kalau tadi kan ada berita bahara dari para anggota Benemase Ini katanya ada yang sedang menantikan-nantikan anak kembar ya Wow, bagaimana anak kembar nantikan Bukannya ini pernah juga atau sudah punya anak kembar Oh sudah punya anak kembar Jadi anak pertama, anak kedua dan ketiga kembar Nah kali ini tentunya Ustaz Somed menginginkan sekali untuk bisa mempunyai kembar Anak kembar dengan jenis kembar yang berbeda dengan kakaknya Luar biasa loh, ini sekali yang melahirkan langsung aja sepaket gitu ya Jadi gak ribet ya Ya sudah kita akan lihat informasinya, ini dia untuk anda Pancar di insert pagi Gabar bahagia datang dari pasangan romantis Ustaz Somed dan juga April Ya, kabarnya dalam waktu dekat ini Keduanya akan segera berangkat ke kota Mekah untuk menunaikan ibadah haji Sama seperti orang-orang lainnya Ternyata Ustaz Somed dan juga sang istri memiliki doa khusus di pemirsa insert Nah, kira-kira apa ya pemirsa insert doa dari Ustaz Somed dan juga April saat di kota Mekah nanti? Kepingin sih, kepingin punya anak perempuan gitu Terus dari tim dokter kan juga bilang Masih boleh kebu melahirkan satu kali lagi aja ya gitu Ya udah bismillah kan di kesempatan yang satu kali ini semoga doanya pengen banget punya anak perempuan Terus ayahnya malah minta pengen banget kembar lagi perempuan Sayang kan tinggal dikasih satu kesempatan lagi lah mbak dokter Karena sesar ya, jadi gak boleh sering-sering gitu Jadi harus ada batasan Sekali lagi kata dokter saya bilang Ya Allah, kembar nih yang mau gak? Kalau bisa perempuan Iya deh katanya, wah lima nih Bismillah Bismillah Kalau dapet dua perempuan kan enak Setelah atau dapet dua laki lagi Ya salam, lima Pasangan yang menikap pada tahun 2011 lalu ini Ternyata sudah lama memiliki keinginan untuk bisa pergi bersama ke kota Mekah Awalnya Ustadz Solmet sempat beberapa kali ditawarkan oleh kerabat dekatnya Untuk menangkat menunaikan ibadah haji sendirian Namun kesempatan itu ditolak mentah-mentah Lantaran dirinya sudah berniat ingin haji perdananya bisa pergi bersama istri tercinta Pas saya menikah sama April Saya bilang, ya Allah Saya kepengen haji bareng sama istri Itu haji perdana saya Sebenarnya tawaran haji udah sering Bahkan teman-teman ngajak, ayo ada kesempatan tuh Kalau buat laki-laki kuota ada Terus saya bilang, istri saya bagaimana? Ya istri yang tenter kapan naik? Saya tuh niat kepengen haji pertama saya sama istri Bareng-bareng gitu kan Ya udah, nunggu dari sejak mulai menikah Sampai kemudian 2-3 tahun lalu yang ya Iya Kita sudah daftar Mau berangkat? Eh, amin Terus Ini juga Masih kecil Agak-agak nimbang Udah bismillah, udah tinggalin aja gak apa-apa Insya Allah udah ada yang urus itu Itu Allah yang jaga gitu Memiliki 3 orang anak yang masih di bawah umur April mengaku masih belum siap untuk meninggalkannya Terlebih, ketiga anaknya itu terbilang cukup dekat dengan dirinya Namun apa boleh buat April harus bisa melepaskan ketiga anaknya tersebut dalam 25 hari lamanya Gak bisa jalan gitu kalau mikirin beratnya Tapi kita lihat lagi bahwa ini udah panggilan Allah lah Insya Allah dimudahkan Anak-anak juga anteng gitu Terus beberapa kali juga kita coba untuk Ya udah deh anak-anak coba agak jauh dari aku Karena tiap hari kan sama aku Nah ini udah mulai-mulai agak dilepas oke ya Main sama mbak Main sama tetangga sama eteknya gitu Dan Alhamdulillah anteng gitu Jadi Bismillah lah anak-anak udah paham udah ngerti Jadi bisa ditinggal dulu Mengetahui akan pergi ke tempat yang sangat jauh April dan juga Ustadz Solmet Sudah menyiapkan apa saja kebutuhan yang akan dibawanya nanti Nah salah satunya pakaian Namun ternyata istri dari Ustadz Solmet itu mengaku Jika dirinya sempat merasa kebingungan Ya kabarnya April sempat menyiapkan baju sebanyak 25 pasang Untuk dibawa ke Makkah Wah banyak juga ya pemirsa Inset Ya tinggal menghitung hari persiapannya malah belum ada yang disiapin Kecuali April yang sedang menyiapkan berapa baju ya 25 hari loh katanya Saya bilang jangan 25 hari bawa 25 baju itu udah kebanyakan Apalagi bawa 50 baju Lebih banyak lagi saya bilang Iya Gimana tuh setananya Eh kan di hotel ada mutawif Bagi-bagi rezeki aja suri cuci mereka Ada yang punya istri Ada yang mungkin bujangan tapi bisa nyuci Udah kasih dia suruh dia laundryin Bagi rezeki saya bilang Oh iya juga ya Kamu bawa segitu aku bawa segitu Itu baru bajunya Belum daleman-dalamannya Berapa lagi saya bilang Belum kita bawa yang lain Baru kepikiran Oh iya ngapain bawa sampai di double-double Udah bawa secukupnya Pakai cuci Pakai cuci Pakai cuci Pakai cuci